Intro Halo adik-adik Nah kali ini kita akan membahas soal nomor 5 Nah di soal nomor 5 disitu ada diketahui Ada himpunan M dan himpunan N Dimana himpunan M nya adalah 2, 4, 6, 8 Himpunan N nya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5 Yang ditanyakan adalah Untuk yang A Jika X elemen dari himpunan M dan Y elemen dari himpunan N Maka tentukanlah himpunan penyelesaian dari Relasinya X adalah 2 kali Y Nah untuk yang B Tuliskan relasi R dalam diagram panah Untuk yang C lukis relasi R dalam diagram Cartesius Oke kita jawab yang A dulu Langkah pertama Jadi langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah Menuliskan Pernyataan fakta Berdasarkan relasinya Nah disitu kan diketahui dia Relasinya adalah X adalah 2 kali Y Nah ini boleh dituliskan sebagai X Sama dengan 2 Y Nah untuk X yang pertama Jadi X nya kita misalkan 2 Jadi X nya 2 2 itu sama dengan 2 kali Berapa Jadi Y nya diisi Dengan angka 1 Maka Berdasarkan ini Bisa kita tuliskan bahwa 2 itu akan Dipasangkan sama 1 Nah yang kedua Untuk X nya 4 Jadi 4 itu adalah 2 kali 2 Nah ini Berarti 4 Nanti akan dipasangkan sama 2 Lalu Untuk X nya 6 Jadi 6 itu adalah 2 kali 3 Maka 6 Maka 6 akan dipasangkan sama 3 Nah yang terakhir 8 8 itu adalah 2 kali 4 Nah jadi 8 akan dipasangkan sama 4 Maka Nah untuk langkah yang kedua Jadi langkah yang kedua Kita menentukan HP 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 disini adalah Impunan penyelesaian Jadi Berdasarkan langkah 1 2 itu nanti akan dipasangkan dengan 1 4 itu dipasangkan dengan 2 6 itu dipasangkan dengan 3 8 itu dipasangkan dengan 4 Maka HP nya adalah 1 2 3 Dan 4 Oke itu untuk Jawaban dari A Jadi selanjutnya Kita lanjut ke B Nah untuk yang B Yang B disitu yang ditanyakan adalah Gambarkan relasi R dalam bentuk diagram panah Jadi kita gambarkan ke diagram panah Nah jadi langkah yang ketiga Kita gambar ke diagram panah Nah kita gambarkan dulu ya Disini ada 2 himpunan Jadi yang pertama nanti ada himpunan M Jadi disini ada himpunan M Kita gambarkan himpunan M nya Himpunan M nya Disitu angkanya 2 4 6 8 Nah ini untuk himpunan N nya Himpunan M nya Himpunan M nya adalah 1 2 3 4 5 Nah berdasarkan hasil relasi Di langkah 1 Pernyataan fakta di langkah 1 2 itu akan dipasangkan dengan 1 Nah 4 akan dipasangkan dengan 2 6 dipasangkan dengan 3 8 dipasangkan dengan 4 Nah itu adalah jawaban dari yang B Gambar ke dalam diagram panah Nah selanjutnya kita kerjakan yang C Jadi langkah yang keempat Nah untuk yang C disitu Yang ditanyakan adalah Lukislah relasi R pada diagram Kartesius Jadi kita gambarkan ke dalam diagram Kartesius Nah berdasarkan Soal disitu M nya Berarti M nya adalah 2 4 6 8 Terus N nya adalah 1 2 3 4 5 Nah disini kita bikin Ada sumbu M Dan sumbu N Jadi disini adalah sumbu M Disini adalah sumbu N Terus kita masukin disini 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 Nah 2 akan dipasangkan dengan 1 Nah maka disini Titiknya ada disini Terus 4 4 akan dipasangkan dengan 2 Nah titiknya adalah Di sebelah sini Terus 6 Akan dipasangkan dengan 3 Nah jadi disini Terus yang terakhir 8 Akan dipasangkan dengan 4 Nah jadi Nah ini untuk Yang jawaban C Jadi bentuk diagram Cartesius nya adalah Seperti ini 6 5 7 9 9 9 12 6 7 8 Terima kasih.